Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai warna pada Microsoft Word. Ketika kalian memilih font color atau warna tulisan, disini, kalian bisa memilih warna sesuai dari time color atau warna tema, dan standard color atau warna standar. Warna tema ini artinya adalah warna yang sesuai tema yang ada di Microsoft Word. Contohnya disini, ketika kalian memilih warna putih, disini akan terdapat keterangan white background 1 atau warna putih background 1. Dan ketika kalian memilih warna hitam, terdapat keterangan black text 1 atau warna hitam text 1. Dan ketika kalian memilih di bawahnya, disini, kalian bisa melihat warna hitam text 1 dengan tingkat pencahayaan 25%. Begitu pula dengan yang di sebelahnya. Warna abu-abu muda, background 2, dengan tingkat kegelapan 50%. Dengan kata lain, warna tema ini adalah warna yang telah ditentukan. Dari tingkat pencahayaannya, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah standard color atau warna standar. Di sini, warna standar terdiri dari 10 warna, yaitu merah tua, merah, oren, kuning, hijau muda, hijau, biru muda, biru, biru tua, dan ungu. Tentunya, jika kalian ingin memilih warna yang lebih banyak lagi, kalian bisa pergi ke more color. Pada more color ini, kalian akan menemukan kembali yang namanya standar color atau warna standar. Tentunya, dari warna standar ini, kalian bebas memilihnya apapun yang kalian inginkan. Jika warna pada standar color masih kurang, kalian bisa memilihnya kembali di custom. Pada bagian custom ini, kalian bisa lebih banyak memilih warna. Dengan pilihan model warna, yaitu RGB, dan HSL. Sekarang kita kembali lagi ke RGB. Tentunya, jika kalian sudah mengetahui, warna RGB itu adalah warna campuran dari 3 warna. Yaitu, red, merah, green, hijau, dan blue, warna biru. Itulah kenapa ketika kita memilih warna merah di sini. Nilai maksimalnya adalah 255. Ketika kita memilih warna hijau, maksimalnya adalah 255. Dan ketika kita memilih warna biru, maksimalnya adalah 255. Dan ketika kita memilih warna apapun, ketiga nilai warna ini akan selalu berubah. Seperti ini. Begitu pula ketika kita mengganti tingkat pencahayaan. Seperti ini. Semakin terang, nilai warnanya akan semakin besar. Dan semakin redup, atau semakin gelap, nilai warnanya akan semakin kecil. Ketika kalian memilihnya kembali, seperti ini. Nilai warna yang kita dapatkan selalu kecil. Yang berikutnya adalah model warna HSL. Kita rubah lagi tingkat pencahayaannya ke tengah. Berbeda dengan RGB, atau warna dari campuran tiga warna. HSL adalah warna yang memiliki tiga nilai. Yang pertama adalah H, U disebutnya. Artinya adalah rona warna. Yang kedua adalah saturasi, atau kepekatan warna. Dan L adalah likeness, atau pencahayaan. Sekarang kita pilih ke bagian warna merah, disini. Sekarang kita pilih dari warna merah, ke warna hijau. Seperti ini. Dan ke warna biru, seperti ini. Dan kembali lagi ke warna merah, seperti ini. Kalian bisa melihat, yang berubah hanyalah nilai dari hue, atau rona warna. Kita lihat lagi disini. Nilai saturasi, dan nilai luminasi sama sekali tidak berubah. Dengan kata lain, jika kalian menggerakkan secara horizontal dari kiri ke kanan, ini adalah nilai hue, atau rona warna. Dan ketika kalian menggerakkan warnanya, dari atas ke bawah, seperti ini. Yang berubah adalah saturasi, atau nilai dari intensitas warna, atau kepekatan warna. Kalian bisa melihat disini. Dari atas ke bawah, dengan kata lain vertikal. Yang berubah hanyalah nilai dari saturasi. Dan ketika kalian merubah tingkat pencahayaannya, atau likeness, maka nilai yang berubah adalah illumination, atau likeness, seperti ini. Jadi, nilai dari hue, saturation, sama sekali tidak berubah. Sekarang kita ubah dari nilai hue-nya, atau rona warnanya, seperti ini. Dan kita ubah nilai dari saturasi, seperti ini. Tentunya, kalian bisa langsung melihat perbedaannya. Ketika kalian memilih warna pada RGB, warna apapun itu, ketiga nilai warna ini, akan selalu berubah-berubah. Begitu pula, ketika kalian merubah tingkat pencahayaannya, seperti ini. Yang tentunya sangat berbeda, ketika kalian memilih dengan menggunakan model warna HSL. Ketika kalian memilih warna dari kiri ke kanan, atau horizontal, maka yang berubah adalah nilai dari hue-nya, atau rona warna. Ketika kalian memilih dari atas ke bawah, atau vertical, yang berubah adalah saturasi, atau kepekatan pada warna. Dan ketika kalian memilih likeness, atau pencahayaan, yang berubah adalah luminate, atau pencahayaan. Itulah perbedaan dari kedua model warna tersebut. Dan yang terakhir adalah hex. Hex adalah warna hexadesimal, digunakan untuk menggambarkan, dan menetapkan warna yang kalian pilih, dari RGB atau HSL. Dengan kata lain, ketika kalian sudah memilih warna, yang perlu kalian lihat, hanyalah dari kode yang berada di bawah. Kode warna dari hex color, atau warna hexadesimal, terdiri dari, crash, dan 6 digit karakter di belakangnya. Tentunya, penggunaan warna hexadesimal ini, sering kalian lihat, ketika kalian membuat website. Hanya sayangnya, hex color ini hanya terdapat di, Microsoft Office 2019, dan Office 365. Kita sudahi, terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis, pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini, ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe, agar kalian bisa menemukan video terbaru. Kita sudahi pelajaran kita, terima kasih. Terima kasih.